Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kalau di video 1, aku sudah membahas tentang internal Nansen Village, seperti akomodasi, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini, di video 2, aku mau nunjukin ke kalian tentang hal-hal yang ada di luar Nansen, seperti amenitis, sekolah anak, dan lain sebagainya. Buat kalian yang belum nonton video 1, pastikan nonton dulu, linknya ada di sini. Nah, kalau gitu, langsung aja kita nonton video berikut ini. Di sekitar Nansen Village juga banyak terdapat taman. Salah satu contoh adalah Swan Lane Open Space ini, yang bisa jadi alternatif jalan-jalan kalau pas lagi jenuh di rumah. Selamat menikmati. Wetstone Stray ini mempunyai track yang cukup panjang, jadi cocok untuk lari-lari, sepedaan, atau sekedar jalan-jalan. Cukup mudah juga kalau kita mau nyari tempat bermain anak. Jaraknya pun relatif dekat dengan Nansen Village. 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 1,. yang tidak kalah penting di sekitar Nansen Village banyak pilihan sekolah di Inggris sejak anak usia 4 tahun hingga 18 tahun disediakan sekolah gratis baik bagi warga Inggris maupun penduduk pendatang sekarang kita mau jalan teman-teman untuk menunjukkan beberapa amenities yang ada di sekitar Nansen let's go gak perlu jalan jauh kita tinggal pergi menuju high road kita sudah bisa menemukan banyak sekali amenities dari supermarket halal market farmasi restoran dan lain sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Indonesia kelimpah ruang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video-video selanjutnya jika kalian berkenan silahkan like dan subscribe channel ini selamat menikmati selamat menikmati